Pantai Kesempatan ini menggili wakil masyarakat. Dalam deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan oleh Muspika dan Panwas Cam Kecamatan Depok, selain dihadiri oleh anggota bawal seluka Bupatan Sleman juga dihadiri oleh para pengurus, parpol, serta para caleg yang ada di wilayah Kecamatan Depok, Sleman. Dalam deklarasi tersebut, para penyelenggara dan peserta yang terlibat dalam pemilu 2019 berikrar mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat, mencegah berbagai tindak kecurangan seperti politik uang, tidak menyebarkan ujaran kebencian, black camping, ataupun hoax. Pelaksanaan deklarasi pemilu damai di Kecamatan Depok, Sleman ini penting dilakukan. Mengingat dari 17 Kecamatan seluka Bupatan Sleman, wilayah Kecamatan Depok masuk dalam wilayah paling rawan terjadi berbagai permasalahan maupun pelanggaran. Selain karena merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Sleman, warga yang tinggal di Kecamatan Depok juga berasal dari berbagai latar belakang daerah dengan karakter yang berbeda-beda. Karena itu, melalui deklarasi ini diharapkan seluruh peserta pemilu diminta untuk selalu menaati peraturan demi pelaksanaan pemilu yang damai dan kondusif. Salah satunya untuk menciptakan pemilu pilek, pilpres di wilayah depok ini yang lebih kondusif, yang lebih damai karena depok sebagai barometernya di Sleman atau di Jogja. Insya Allah kalau depok itu aman, lancar, kondusif, dalam hal ini Kekamatan Sleman ataupun Jogja, insya Allah juga kondusif, damai, dan lancar. Saat ini permasalahan pemilu yang kerap muncul di Kecamatan Depok adalah terus berubahnya jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sebab banyaknya mutasi kependudukan di Kecamatan Depok menjadikan data pemilih di Kecamatan Depok juga terus mengalami perubahan. 20 partai politik yang berseluruhan, khususnya yang di Depok ada 16 partai politik. Di situ perwakilan dari partai politik sudah bisa hadir untuk bisa bersama-sama menandatangani deklarasi damai untuk bisa menjaga kondusifitas dalam keberagaman, dalam perbedaan, dalam berkompetisi, dalam hal menghadapi pemilu ini.